Al-Mahdi 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 segala macamnya, dan ini terjadi hari ini di Syam, betul tidak? Apalagi hari ini Pak, Suria dengan puncak Syam itu adalah Palestina sudah membara dalam fitnah dan ini adalah isyarat yang tidak dapat untuk dipungkiri bahwa kemunculan sosok Al-Mahdi ini sudah sangat dekat, ingat ya kalau Al-Mahdi sudah keluar maka pertanda Dajjal pasti akan hadir kemudian berikutnya kaum muslimin kemunculan Al-Mahdi ini ditandai dengan wafatnya seorang raja yang menguasai dan memimpin Mekah dan Madinah berarti raja Arab, Saudi berarti ya wafatnya seorang raja yang memimpin kerajaan Saudi Arabia di belakangnya ada tiga putra mahkota yang nanti akan saling bertelagah, akan saling berkelahi, akan saling bunuh-membunuh, jatuh-menjatuhkan sesama mereka kata rasul tidak seorang pun diantara mereka yang benar-benar akan memimpin dan menguasai Mekah dan Madinah karena Al-Mahdi lah yang akan mengambil tampuk kekuasaan itu jadi ciri khasnya wafat dulu seorang raja yang raja ini memimpin Mekah dan Madinah tiga orang putra mahkota setelahnya akan saling banyak anak laki-laki dan anak perempuan anak laki-lakinya jumlahnya 12 orang satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas kaum muslimin syarat raja Abdul Aziz memberikan syarat yang akan menjadi raja sepeninggal saya tidak boleh level cucu selama anak-anak putra mahkota masih hidup harus mereka berganti-gantian jadi yang paling tua dia memimpin dulu kalau meninggal langsung digantikan oleh saudaranya walaupun lain ibu oleh putra mahkota yang lain kalau meninggal digantikan oleh yang lain nah sekarang mulai kita hitung dari Faisal Pangeran Faisal Pangeran Faisal menjadi Raja Faisal beliau dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri baru pulang dari Amerika Serikat dengan cara ditembak dari jarak tiga meter meninggal digantikan oleh Pangeran Khalid Pangeran Khalid meninggal digantikan oleh Pangeran Fahad yang kita kenal dengan Raja Fahad Fahad pun meninggal digantikan oleh saudara kandungnya yaitu Abdullah Abdullah pada tahun 2008 diponis oleh oleh dokter-dokter ahli seluruh dunia beliau sudah dianggap mati secara medis sebab apa sebab organ-organ tubuhnya bagian dalam sudah cangkokkan semua Pak sudah tidak asli lagi kemudian terlalu banyak penyakit berat yang diidapnya nah sejak tahun 2008 Pangeran Abdullah membayat tiga putra mahkota di belakangnya maknanya kalau saya meninggal maka yang langsung menjadi raja adalah Pangeran Sultan Jika Pangeran Sultan meninggal langsung menjadi raja Pangeran Nayef Jika Pangeran Nayef meninggal langsung yang menjadi raja Pangeran Salman Sudah nih tiga orang ini dibayat oleh Pangeran Abdullah tahukah Bapak Ibu ternyata umurnya panjang nih Abdullah saudaranya Pangeran Sultan meninggal dunia pada tahun 2011 memang sudah sepuh-sepuh semua nih Pak kemudian bulan Juni tanggal 6 bulan Juni 2012 karena penyakit kanker di Inggris meninggal dunialah Pangeran Nayef berarti dua orang ini meninggal nah yang sudah terbaikan Salman seorang yang masih hidup disamping Salman ini adalah Pangeran Tolal Tolal bukan Tolal dan ini adalah Pangeran Mukrin nah ini Pangeran Mukrin jadi ini sudah meninggal ini meninggal yang tersisa cuma tiga orang ini masih hidup coba lihat ini masih hidup perhatikan baik-baik hadis tadi di atas yakta tilu'indakan zikum thalathatun min abna'il khalifah akan saling jatuh menjatuhkan akan saling bunuh-membunuh berkelahi tiga orang putra ketika wafatnya seorang raja tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar menjadi pemimpin yang aman di Mekah dan Medina artinya di Arab Saudi kecuali al-Mahdi akan muncul yang akan memegang tampuk kekuasaan itu kau muslimin yang kami muliakan Pak Ustadz sekarang kan Raja Salman yang naik ini kan sudah meninggal nih ini sudah meninggal tiga orang putra mahkota yang hidup Salman yang naik tahukah Bapak Ibu dengar gak berita perkembangan Salman ini sebenarnya tidak disukai oleh Abdullah sebab apa tidak pula oleh anggota-anggota kerajaan yang lain sebab apa Salman tidak disukai Salman lah di antara putra mahkota yang paling cintaan dia Hafiz Al-Quran 30 Juz menjaga sholat berjamaah 5 waktu dan tidak mau menyenyiakan sholat berjamaah di masjid anti terhadap apapun jenis dosa dan maksiat pangeran Salman pangeran yang sangat menjaga kesucian dan kehormatan Islam dia berprinsip dan dia salah satu kader ikhwanul muslimin binaan dari sejak remajanya sudah dikader oleh ikhwanul muslimin tahu tidak Bapak Ibu jabatan tertingginya semasa dia masih ini masih menjabat hanya menjadi gubernur untuk kota Riyad yang lain-lain diangkat jadi menteri diangkat jadi ini dia hanya jadi gubernur memetul-betul dia anak tirikan tapi dia pangeran resmi sah kerajaan saat meninggal dunia secara singkatnya beliau menjabat menjadi raja walaupun ada makar supaya beliau tidak jadi naik tapi Allah pun punya makar dia naik kerjaan pertamanya adalah seluruh tawanan-tawanan bawah tanah dari kalangan para pemuda orang-orang kaya ulama-ulama yang dulu berani mengkritik kerajaan yang dulu berani membantu Syria perjuangan dan jihad di Syria seluruh mereka yang ditawan ini dibebaskannya semua kerjaan yang kedua beliau semua gaji orang-orang kerajaan di Arab Saudi dinaikkannya dua kali lipat yang ketiga oleh Raja Salman orang-orang yang banyak bermasalah di kerajaan dan membuat malu Islam dan kaum muslimin dicopot dari jabatannya siapapun dia mau general mau apa dicopot mau menteri-menteri dicopot bahkan gak tanggung-tanggung kaum muslimin pangeran talal resmi dikeluarkan dari anggota kerajaan oleh beliau pangeran talal bukan hanya masalah Wewenang dan hak beliau sebagai calon raja berikutnya saja yang sudah dicopot bahkan dia dari anggota kerajaan dibuang padahal pangeran talal ini Pak terkenal di seluruh dunia termasuk orang yang terkaya di dunia apalagi anak kandungnya Al-Walid bin Talal itu orang terkaya nomor lima di dunia baik Bapak Ibu hak beliau menjadi raja berikutnya sudah dihapus oleh Raja Salman kenapa apa salahnya talal tidak ada dunia yang tidak mengenal sepak terjang talal selama ini sepak terjang talal selama ini adalah mempermalukan Islam buat maksiat kemana-mana dan menyebar dosa di mana-mana mempermalukan Arab mempermalukan Islam maka Salman tidak ingin yang menjadi raja berikutnya adalah karena dia berkuasa dia buang dari kerajaan anaknya Pak orang terkaya dunia nomor lima Al-Walid bin Talal yang sekarang membangun gedung tertinggi di dunia di Jeddah 1,2 km itu anak kandungnya Talal ini Al-Walid bin Talal sementara Pangeran Mukrin sendiri masih hidup di Pangeran Mukrin sekarang hak dia untuk menjadi raja sudah dihapus selama-lamanya oleh Raja Salman lah kenapa Salman sudah membaat putra kandung Nayef Pangeran Nayef Al-Marhum yaitu Muhammad bin Nayef Muhammad bin Nayef untuk menjadi raja berikutnya setelah beliau meninggal beliau sekarang usianya sudah 80 tahun Pangeran Salman Raja Salman sudah 80 tahun dan banyak penyakit berat yang beliau tanggung kaum muslimin dia sudah membaat Muhammad bin Nayef untuk menjadi raja setelahnya apabila meninggal barulah anak kandungnya yang sekarang menjabat sebagai menteri dalam negeri yaitu Muhammad bin Salman yang akan menjadi raja berikutnya dan dua orang laki-laki ini adalah pemuda-pemuda yang soleh dan taat di bayat Pak menurut Bapak kenapa yang ini dihapus hak dia sebagai putera mahkota menjabat berikutnya karena dia sangat tahu persis siapa Mukrin Mukrin otaknya hatinya darahnya berkiblat kepada Yahudi dan Amerika sementara dia anti terhadap Amerika anti terhadap Yahudi bahkan sudah bersumpah akan ikut memerdekakan Palestina dan Al-Quds dari kejahatan Israel apabila Yemen selesai dia akan komandoi seluruh negara-negara teluk hari ini untuk memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Aqsa Masya Allah berani betul ya raja Salman nah menurut Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan di Salman ini beliau kira-kira akan panjang gak umurnya nih di samping itu yang dua ini akan diam gak ini pasti rame Pak pasti rame Bapak akan dengarkan saya sudah mulai mendengarkan kabar betapa banyaknya upaya-upaya membunuh beliau dari dalam dengan cara meracuni makanannya dengan cara mendekat kepadanya sebisa menembaknya dan segala macamnya Bapak Ibu ada upaya-upaya membunuh beliau sekarang ini Raja Salman ini di tangannya Arab sekarang tidak bisa lagi diatur oleh PBB di tangannya Arab hari ini termasuk Kuwaitnya Qatar dan segala macamnya sudah mempunyai kewibawaan sendiri Pak seluruh dunia para ulama-ulama sedunia mengirimkan surat kepada Raja Salman kami mencintai engkau kami mendukung semua kebijakan-kebijakan engkau Tayyip Erdogan menganggap dia adalah manusia yang pantas untuk dimuliakan pada abad ini Bapak lihat di TV bagaimana 50 pemimpin negara dunia ketika mengadakan perundingan lalu orang-orang mempersilahkan Barack Obama untuk untuk berjalan di depan ditahan oleh Tayyip Erdogan dia persilahkan Raja Salman duluan dunia menyaksikan Tayyip Erdogan ditahannya Pak Ang Bikorlu Raja Salman dipersilahkan majulah kamu duluan Tuhan jalanlah duluan subhanallah ke muslimin bagaimana kita melihat Tayyip Erdogan begitu beriwibawanya dia di hadapan Barack Obama tapi di hadapan Salman dia merendahkan diri sebab apa dia tahu kapasitas Salman ini kaum muslimin yang kami muliakan orang macam ini biasanya tidak akan lama umurnya Wallahu Alam baik kaum muslimin intinya tiga orang ini hidup dan inilah dia wafatnya seorang raja yang memimpin Mekah dan Medina dan di belakangnya ada tiga putra makota yang saling bertelagah sesama mereka satu tahun ini silahkan lihat satu tahun ini ingat kata saya satu tahun ini ke depan sampai muslim haji akan datang apa yang akan terjadi di Arab Saudi kita sama-sama dengar kita tidak menginginkan Raja Salman ini dibunuh kita tidak menginginkan ada keributan dan perang saudara di Arab Saudi tapi dengarkan saja satu tahun ini bila itu terjadi pertanda Al-Mahdi akan lepas Al-Mahdi akan akan muncul karena Nabi mengatakan ya setelah ini yaitu terjadi setelah wafatnya Raja ini mengeringnya sungai Efrat di timur tengah Pak Bu sungai yang paling gadang itu yang paling besar itu ada tiga Nil Efrat dan sungai Tigris Rasulullah bersabda di hadis ini ada nampak nanti di dalam kitab ini hadis-hadisnya sahih tidaklah terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering apabila sungai Efrat sudah mengering nanti akan tersingkaplah gunung emas dari dalam perut bumi Iraq sungai Iraq sungai Efrat itu dimana di Iraq apabila sungai ini sudah mengering pertanda kiamat sudah dekat dan nanti gunung emas akan muncul dari dalam perut bumi Iraq di bawah lintasan sungai Efrat ketahuilah hamba-hamba Allah George Walker Bush siapa ini makhluk mantan presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama di gedung putih berapi-api dia menyampaikan dengan penuh semangat satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Iraq bagaimanapun juga Amerika Serikat selaku polisi dunia akan mengamankan emas ini dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab yang jahil itu siapa? yang tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab itu siapa? mereka kaum muslimin kami akan amankan emas itu katanya sebagai polisi dunia jadi satelit Amerika telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Iraq Masya Allah tau kau muslimin apakah Bapak Ibu mengikuti berita? buka YouTube sekarang kalau punya gadget yang tidak canggih buka sekarang YouTube coba tulis di situ Euphrat River coba lihat di situ Euphrat River sungai Euphrat sedang dan telah mengering lihat kaum muslimin dalam New York Times tanggal 12 Februari 2013 di New York Times lihat tanggalnya 12 Februari 2013 NASA Amerika Serikat mengumumkan di majalah ini ya mereka mengumumkan sungai Euphrat hari ini telah menyusut 60% airnya tahun berapa tuh? 2013 lalu kata mereka tahun 2014 menurut analisa kami sungai Euphrat akan mengering 100% dan ternyata benar Pak April sungai Euphrat sudah kering sekering-keringnya tidaklah terjadi kiamat sampai sungai Euphrat mengering dan benar Pak dan Bush Bush telah mengumumkan di Irak ada potensi emas yang sangat besar dan Nabi telah menyebutkan 14 abad lebih yang lalu Allahu Akbar Danau Tiberias sudah menyusut sungai Euphrat sudah mengering Raja yang memimpin Makkah Marina sudah meninggal dunia Huru Hara di Timur Tengah sudah terjadi salju pun sudah turun di Jazirah Arab mau bantah apa lama lagi siapa yang nak bantah lama itu siapa yang nak bantah luluah itu bantahan tahu luluah cukup lah orang pandang aja apa ini kan ada orang yang suka bantah Pak ada orang yang hobi nggak begitu nggak ada itu lama lagi telan itu lama lagi telan lihat ini siapa yang bisa bantah kau muslimin nggak bisa tidak bisa Allah yang kami muliakan ketika sungai Euphrat mengering akan muncul gunung emas Barack Obama pada bulan Februari 2014 menahan 135 ribu bala tentara infanterinya dari negara-negara teluk nggak jadi ditarik ke Amerika Serikat Pak dalam rangka apa persiapan perang akhir zaman untuk memperebutkan emas di timur tengah Masya Allah emas yang dimaksud adalah dalam hadis Nabi mengeringnya sungai Euphrat maka ada emas yang akan tersingkap dan sudah tersingkap Pak melalui satelit sudah tersingkap ketahuilah kaum muslimin tidak lama lagi timur tengah akan menjadi ajang perang timur antar barat lihat saja tidak lama lagi kita tidak menginginkan perang tapi itu pasti terjadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan ketahuilah kata Rasulullah seluruh laki-laki di muka bumi ini akan menuju ke sana untuk mendapatkan emas itu dalam setiap 100 orang laki-laki 99 yang mati terbunuh di situ cuma satu yang tersisa hidup dalam setiap 100 orang cuma satu laki-laki yang hidup dan semua mereka berkata semoga satu orang yang hidup itu saya orangnya disinilah kita faham salah satu penyebab kematian global kaum laki di muka bumi ini adalah perang perang tapi nabi berharap dalam sobat hadisnya nabi mengatakan janganlah ada diantara umatku yang ikut terjebak dalam peperangan memperebutkan emas itu ini harapan nabi kepada umatnya nah kaum muslimin yang kami muliakan selanjutnya apa lagi yang terjadi selanjutnya kaum muslimin terjadi banyak gempa susul menyusul dan pada tahun gempa gempa itu dimana bukan di Indonesia gempa ini terjadinya di Arab Saudi di jazirah Arab susul menyusul dalam satu tahun itu terlalu banyak musibah nah bapak ibu lihat musibah demi musibah dalam satu tahun itu terjadi di jazirah Arab khususnya di Arab Saudi untuk haji yang kemarin musim haji kemarin terlalu banyak musibah enggak kira-kira pak di musim haji kemarin apa yang terjadi pak lihat terjadinya badai gurun yang membuat gelap di siang hari bolong Arab Saudi airport menjadi gelap semacam gelap gulitannya malam Masya Allah kemudian di musim haji kemarin juga bulan zulijjah masih ya terjadi hujan yang sangat lebar sampai-sampai pekarangan tawaf itu akhirnya sampai kebetis lalu petir yang sangat besar menyambar-nyambar sehingga satu kren menjadi patah dan ratusan yang meninggal dunia ini musibah kalau muslimin kemudian masih bulan zulijjah musim haji kemarin satu hotel di Azizyah terbakar walaupun dia ulah orang awak ulah orang Indonesia tukang masak terbakar ya musibah ribuan jamaah harus meninggalkan hotelnya di Arafah beberapa tenda orang-orang Afrika diterjang oleh angin dan panas yang sampai 44 derajat Celcius sehingga banyak yang kena headstroke pak kemarin ini mendadak sekali panas sebegitu tinggi lalu di Mina kita mendengarkan bagaimana tragedi Mina tahun ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dalam satu musim haji begitu banyak musibah haji tahun depan lihat saja lihat musibah akan lebih banyak berat di timur tengah khususnya di Arab Saudi kau muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan Nabi mengisyaratkan wafatnya terlebih dahulu nafsun zakiyah jadi ini bencana demi bencana di Arab Saudi bencana-bencana bencana-bencana dan musibah-musibah standarnya ingat KSA KSA kerajaan Saudi Arabia hari ini bukan Malaysia bukan Singapura bukan Indonesia bukan Thailand bukan Filipina bukan Afrika bukan Amerika bukan Eropa standarnya adalah Arab Arab standarnya jadi hadis-hadis yang disebutkan Nabi itu standarnya adalah Arab dulu kalau di Arab sudah terjadi maka sudah mewakili semua tanda-tanda akhir zaman yang ada di di dunia Indonesia akan merasakan rembesannya nanti insya Allah bencana-bencana musib-musibah di KSA ini terjadi sudah dan sudah mulai Pak Nabi mengatakan lihat nanti dalam hadis ini di kitab ini Zikir Akhir Zaman di sini Nabi menguraikan tentang sebuah hadis dari sahih Bukhari sahih Muslim saya akan datang kepada manusia nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya hari esok lebih buruk daripada hari ini dan betul Pak ini zaman kita zaman yang maksud Nabi coba lihat secara perekonomian mana yang lebih berat ekonomi tahun yang lalu dengan ekonomi tahun sekarang mana yang lebih hebat bencana asap tahun lalu dengan tahun sekarang mana yang lebih jatuh moral generasi kita selepas setelah UN selepas ujian negara tahun lalu atau tahun sekarang mana yang lebih parah kondisi politik di negeri kita tahun lalu atau tahun sekarang intinya kaum muslimin apa yang terjadi di tahun yang akan datang lebih berat daripada tahun ini begitu juga di Arab Saudi khususnya maka kita akan lihat musim-musim haji kemarin ini sangat berat bagi kaum muslimin Pak musim haji tahun depan akan jauh lebih berat daripada kemarin apa yang terjadi jawabannya adalah entah kita lihat nanti apa yang terjadi tapi pasti lebih berat daripada sekarang kita sedang ada di zaman yang penuh-penuh fitnah kaum muslimin Nabi mengatakan terbunuhnya nafsun zakiah ciri al-mahdi akan keluar terbunuhnya nafsun zakiah siapa ini nafsun zakiah orang yang berjiwa mulia dia mati dibunuh kematiannya kata Rasulullah menyebabkan malaikat-malaikat di langit marah kematian kata Rasulullah kematiannya kata Rasulullah menyebabkan orang-orang beriman di muka bumi akan marah kira-kira siapa menurut bapak yang nafsun zakiah ini dalam hadisnya kata Rasul setelah dia dibunuh maka barulah al-mahdi muncul dan dibayang oleh kaum muslimin dan al-mahdilah yang memegang urusan kaum muslimin dan memimpin mekah dan medina terbunuh dulu nafsun zakiah siapa nafsun zakiah ini bapak sudah mulai mencoba menjawab Salman katanya apakah benar dia jawaban yang paling pas itu adalah Allahuaklam tapi menurut kami para penganalisis akhir zaman memang sepertinya beliau memang sepertinya beliau sebab apa ada upaya-upaya menghabisi beliau ada juga yang berusaha mengatakan mungkin Taib Erdogan tapi kayaknya gak nyambung dengan konteks pemimpin makah dan medinah maka lebih tepat kepada sosok ini pastinya serahkan kepada Allah SWT faham bapak ibu dan upaya pembunuhan beliau kayaknya sudah diambang pintu sekarang pak bagaimana cara beliau terbunuh kita lihat saya mendoakan saya mencintai Raja Salman pak jujur saja dulu saya termasuk orang yang paling benci dengan Arab Saudi kalau kata orang padang banci tertungkui dulu tapi setelah Salman naik pak berubah jatuh cinta karena ada Salman nya dan ternyata bukan saya seorang seluruh ulama ahlu sunnah wajah mahasat satu bumi ini jatuh cinta kepada Raja Sal Raja Salman luar biasa pak bapak lihat satu-satunya Raja Arab yang berani meninggalkan Barack Obama datang berkunjung waktu asar masuk langsung ditinggalkan saja si Barack Obama dengan bininya temen-emenung berdua laki bini dek kok kita ditinggalin ya sabar mas katanya kemana Raja Salman pergi sholat asar seluruh anggota-anggota kerajaannya dibawa pergi ke masjid semua masya Allah ini peribadian beliau ini masya Allah kau muslimin oke meninggal beliau barulah al-mahdinya muncul tapi kau muslimin yang kami muliakan ada kejadian yang paling besar apa kejadiannya lihat ini lihat ini saya buat dengan spidol merah bu kata Nabi saat al-mahdi muncul kalian sudah kembali seperti zaman sekarang selamat menikmati selamat menikmati